Halo teman-teman, kembali lagi di channel LKP Sembiring Oficial yang mana video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran mikrotik baik, sebelum kita melanjutkan video tutorialnya alangkah baiknya buat rekan-rekan sekalian yang belum mensubscribe channel LKP Sembiring Oficial agar mensubscribe dan juga like dan share video tersebut ke social media teman-teman sekalian supaya kita dapat membangun channel LKP Sembiring Oficial menjadi lebih baik lagi ke depannya oke, baik untuk video kali ini saya akan membahas pembelajaran tentang mikrotik karena di mikrotik ini sudah banyak diterapkan oleh di pendidikan terutama di SMK ya untuk siswa-siswa maupun juga mahasiswa jadi kali ini kita akan membahas part 1 untuk pembelajaran mikrotik jadi pembelajaran mikrotik kali ini yang akan saya bahas yang pertama itu cara menginstallnya lalu mengkonfigurasinya namun disini untuk tutorial kali ini dikarenakan saya membuat video berdasarkan mikrotik router OS saya ingin sebelumnya ingin memberitahu bahwasannya di dalam mikrotik ini memiliki dua versi yang mana yang satu ada router boot dan yang satu lagi router OS ya teman-teman yang mana disini mereka memiliki perbedaan yang mana mikrotik router OS ini merupakan sebuah software atau perangkat lunak dari Linux sedangkan router boot adalah jenis mikrotik yang merupakan perangkat keras ataupun hardware yang dikembangkan oleh perusahaan milik mikrotik dan di dalam mikrotik itu atau router boot terdiri dari sebuah RAM, ROM, dan prosesor sehingga di dalam perangkat router boot memiliki sebuah RAM dan juga prosesor jadi router boot ini adalah sebuah perangkatnya ya teman-teman sedangkan router OS itu adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang mana nanti dalam router OS ini bisa kita lakukan penginstallan di virtualisasi atau menggunakan virtual box ataupun VMware nah di pembelajaran kali ini saya ingin menerapkan atau membuat sebuah topologi disini sudah terlihat ya teman-teman topologi yang mana dari internet terhubung ke wireless router atau router OS nantinya setelah itu dihubungkan melalui suite dan ke klien nah tetapi karena kita sekarang membuat ingin membuat pembelajaran tutorial kali ini melalui virtualisasi disini saya modifikasi ya teman-teman saya modifikasi yang mana nantinya di dalam router OS itu kita akan membuat sebuah 3 adapter ya yang mana di ether 1 nanti kita akan membuat IP addressnya kelas C dan nantinya ether 3 yang terhubung ke klien akan kita buat IPnya kelas A oke jadi topologi seperti ini ya kira-kira teman-teman ini saya ambil berdasarkan soal uji kompetensi kejuruan tetapi disini soalnya saya modifikasi sedikit dikarenakan saya ingin menerapkan pembelajaran kali ini melalui virtualisasi yaitu menggunakan router OS jadi tidak menggunakan router boot kenapa? kalau kita menggunakan router boot kita pasti wajib memiliki peralatannya teman-teman nah jadi jika melalui router OS ini kita bisa melakukan atau bisa belajar menggunakan router OS melalui sebuah virtualisasi jadi kita tidak perlu membeli sebuah perangkat mikrotiknya tetapi langkah baiknya sebenarnya teman-teman kalau sudah memiliki kemampuan agar lebih baiknya kita menggunakan perangkat router boot tersebut seperti itu kira-kira ya teman-teman baik selanjutnya disini saya akan buka terlebih dahulu sebuah aplikasi virtualisasinya melalui virtual box namun disini hal yang pertama sekali kita lakukan mengecek kondisi status network kita teman-teman ya yang mana melalui change adapter option nah disini teman-teman kita akan melihat status koneksi dari internet kita ya teman-teman nah dikarenakan disini saya menggunakan laptop berarti nanti saya akan hubungkan internet dari gambar ya topologi ini dari internet melalui ether1 yang ada di router OS melalui wifi ya teman-teman karena disini saya menggunakan laptop jadi sinyal internetnya saya menggunakan wifi oke pastikan di status internet kita harus sudah terhubung teman-teman ya harus sudah terhubung atau kita bisa mengecek melalui cmd kita bisa ping google nah disini kita mengetahui bahwasannya komputer kita sudah dialiri sumber internet ya tapi sebelumnya kita akan mengecek terlebih dahulu kondisi networkingnya pastikan disini kita menggunakan ipdhcp teman-teman ipdhcp sehingga kita tidak perlu memasukkan ip address di dalam internet kita setelah itu pastikan sumber internet kita ini akan kita sharing ya teman-teman ke virtual box dikarenakan apa dikarenakan kita melalui virtualisasi nantinya jadi sumber internet dari wifi ini kita akan lakukan sharing nah jadi untuk melakukan sharingnya seperti ini kira-kira teman-teman di checklist lalu diarahkan ke virtual box atau ini sebenarnya sudah disetting kalau saya uncheck terlebih dahulu seperti ini kira-kira nah disini awal mula pada saat internet belum kita lakukan sharing ya teman-teman jadi langkah awal kita ingin melakukan pen-sharingan klik kanan properties lalu masuk ke menu sharing lalu ini kita checklist ya teman-teman kita checklist dan kita arahkan atau kita sharingkan internet kita nantinya ke sebuah virtual box seperti ini klik virtual box lalu klik setting pastikan semuanya ini sudah ter-checklist ya teman-teman sudah ter-checklist lalu klik ok dan klik ok kalau ada notifikasi seperti ini lalu pilih yes pastikan di sumber internet kita melalui wifi sudah ada bacaan syaret ya teman-teman sehingga proses pen-sharingan dari sinyal internet wifi kita ke virtual box sudah selesai nah sampai disini pengaturan network connectionnya sudah selesai teman-teman selanjutnya kita masuk ke virtual box disini kita buat mesin terlebih dahulu untuk mikroktiknya ya teman-teman yang mana disini kita buat mesinnya atas nama router OS saja lalu untuk tipenya linux versinya other linux ya lalu next ini untuk ukuran memorinya sebenarnya bisa diukuran di bawah 512 dikarenakan router OS ini sangat ringan menggunakan sistem linux jadi tidak perlu besar-besar dan karena disini tertulis recommended memory size 512 maka kita buat 512 lalu pilih next lalu ini pilih yang tengah lalu create lalu pilih yang fdi next dynamically allocated next untuk ukurannya ini saya akan buat 2GB saja teman-teman 2GB saja lalu pilih create selanjutnya disini karena router OS nantinya akan dihubungkan ke Windows Client jadi saya buat 2 mesinnya satu router OS dan yang satu lagi Windows XP Windows XP lalu tipenya Microsoft Windows dan versinya Windows 32 bit next saja ini ukuran memorinya juga kita samakan 512 karena Windows XP termasuk ringan juga ya lalu next pilih tengah create tetap fdi next dan untuk ukuran kapasitas harddisknya kita buat disini 25GB saja dikarenakan nanti ingin kita buat 2 partisi ya 2 partisi C dan D lalu create nah sampai disini setelah membuat 2 mesin yang pertama router OS dan Windows XP langkah berikutnya yang harus kita cek atau perhatikan yaitu menekan tombol setting ya ini yang pertama kita mengatur mesin router OS terlebih dahulu kita klik setting masuk ke menu network atau jaringan nah disini di networkingnya ini kita akan aktifkan nantinya di 3 adapter ya teman-teman adapter 1 2 dan 3 nah di adapter 1 kita akan pilih metode jaringannya melalui bridge yaitu bridge adapter dikarenakan tadi kita sumber internetnya melalui wifi jadi kita harus mengenal perangkat wifi di setiap perangkat PC atau laptop itu melalui sini ya teman-teman disini untuk perangkat wifi saya namanya Broadcom sehingga kita samakan ya karena disini bisa kita cek untuk name adapter 1 nya terdapat 2 nama yaitu kita pastikan terlebih dahulu apa nama perangkat yang ada di perangkat kita masing-masing karena saya menggunakan wifi jadi ini nama perangkat name Broadcom lalu di adapter tipenya kita pilih yang nomor 2 ini vcnet pastri lalu untuk permissionnya kita allow all kan saja sampai disini selesai lalu di adapter keduanya terlebih dahulu kita cek list lalu ini kita pilih host only adapter di adapter karena nanti seperti yang saya bilang di awal sinyal internet dari wifi di perangkat kita akan kita sharingkan ke virtual box sehingga di adapter 2 kita pilih aktifkan adapter tersebut dan mengarahkan dia ke host only adapter ke virtual box ya teman-teman lalu di adapter tipenya kita pilih pastri juga lalu lalu di adapter ketiga disini kita arahkan ke internal network ya teman-teman di internet network karena nanti kita mau mengarahkan adapter 3 ini internal networknya ke windows xp di client ya jadi ini internal network lalu adapter tipenya pastri dan allow all selanjutnya setelah pengaturan di adapter kita masuk ke storage nah disini kita ingin masukkan sebuah isonya teman-teman atau file dari router OS tersebut masukkannya dari mana dari klik menu empty lalu pilih disini CD nya ya atau isonya disini karena sudah saya pernah memilih file tersebut maka otomatis disini kelihatan ya teman-teman sehingga saya akan langsung klik saja saya pilih mikrotik 5.20 lalu setelah isonya masuk lalu kita klik ok saja nah pengaturan untuk di mesin router OS sudah selesai selanjutnya kita atur terlebih dahulu windows xp nya mesin windows xp yang mana kita klik setting lalu disini pilih menu network lagi ya teman-teman disini di windows xp pengaturan jaringannya kita hanya mengaktifkan adapter 1 saja pastikan adapter 2 tidak aktif adapter 3 tidak aktif dan 4 tidak aktif kita hanya mengaktifkan hanya di adapter 1 saja disini di adapter 1 kita arahkan dia ke internal network juga teman-teman supaya adapter 1 yang ada di windows xp terkoneksi nantinya ke router OS melalui internal network seperti itu ya kira-kira ini allow all dan masuk ke storage disini fungsinya kita ingin memasukkan file dari iso windows xp nya kita klik CD ini nah disini juga karena sudah saya pernah pilih maka disini otomatis file iso nya sudah terdetect lalu klik ok nah langkah selanjutnya setelah kita membuat mesin tadi yang pertama lalu yang kedua pengaturan setting jaringan masing-masing lalu langkah selanjutnya kita akan menginstall ya teman-teman menginstall router OS dan juga windows xp tersebut kita lakukan satu persatu kita pilih start disini boleh juga sih kita klik dua-duanya mesinnya ya supaya berjalan sekali dua tapi nanti kita tetap melakukan penginstallian satu-satu ya nah ini adalah mesin untuk penginstallan windows xp nya kita pilih start sedangkan yang ini adalah mesin untuk install router OS nya oke baik yang pertama kita akan menginstall router OS nya terlebih dahulu yang mana disini untuk menginstall router OS diperlukan perintah ya atau mengetikkan melalui tombol yang ada di keyboard kita masing-masing ya teman-teman disini untuk fitur ya fitur dari sistem ppp dan dacp lalu sampai dia ke wireless ini kita install aja teman-teman jadi kita menekan huruf A atau tombol A pada keyboard kita lalu untuk menginstallnya semua itu fitur-fitur tersebut kita harus mengetikkan atau menekan tombol I lalu disini ada kalimat do you want to keep all configuration kita pilih no saja lalu continue tekan Y silahkan ditunggu sampai selesai untuk penginstall router OS nya jadi menginstall router OS ini teman-teman sangat simple sekali nah setelah selesai menginstall sampai disini jangan kita langsung klik enter ya teman-teman jangan kita klik enter dikarenakan kalau kita klik enter dia akan mengulang install lagi alangkah baiknya kita hindari hal seperti itu caranya melalui klik device lalu optical drive disini hilangkan tombol checklist yang ada di mikrotik agar dia tidak menginstall kembali pada saat di restart ini kita klik saja lalu kita lakukan enter biarkan dia kita merestat sistem disini bisa kita tekan N nah sampai disini mikrotik dari router OS tersebut sudah selesai kita install lalu langkah selanjutnya kita login saja mikrotik login ya menggunakan username admin enter dan passwordnya untuk password default dari sebuah router OS ini mikrotik ini passwordnya kosong jadi kosongan saja lalu tekan enter nah disini tampilan utama dari tampilan mikrotik router OS yang mana disini router OS ini akan bertahan 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 lebih kurang selama 24 jam atau 23 jam 49 menit dikarenakan router OS ini pada saat pertama sekali di install dia harus memiliki aktifasi ya teman-teman jadi kalau tidak ingin kita aktifasi maka router tersebut akan bertahan selama lebih kurang 1 kali 24 jam nah sampai disini kita bisa lanjut ke settingan atau konfigurasi dari mikrotik yang mana setelah kita menginstall router OS kita akan hubungkan router OS tersebut ke internet kita jadi supaya di dalam internet kita ini bisa terhubung melalui router OS yang pertama kita lakukan perintah IP address kita disini karena kita cek dulu ya teman-teman IP config yang ada di sumber internet kita ya jadi IP config dari sumber internet kita itu menggunakan IP kelas C ya teman-teman sehingga karena sumber internet kita menggunakan kelas C maka di ether 1 nanti di ether 1 ini juga kita harus menggunakan kelas C satu kelas ya teman-teman sehingga bisa terhubung nantinya dari router OS ke internet jadi jadi IP address jadi IP address nya kita buat 192.168 mengikuti satu segmen yang ada di IP teman-teman disini karena segmennya 192.168.43 maka kita harus membuat satu kelas terlebih dahulu titik titik 43 43 titik 200 nah untuk host nya bebas untuk host nya bebas ya teman-teman boleh di angka 200 silahkan lalu jangan lupa kita pakai slash 24 lalu peruntukan dari IP ini akan kita masukkan ke interface ether1 seperti yang di topologi ini teman-teman di ether1 nya jadi disini IP nya menentukan dari IP yang dari internet jadi karena IP config kita cek IP config kita menggunakan segmen kelas C 192.168 192.168.43 maka disini harus kita ubah 43 jadi IP ethernet ini menentukan di IP masing-masing ya teman-teman masing-masing perangkat jika kalian nanti menggunakan internet maka alangkah baiknya dicek terlebih dahulu IP config dari sistem kalian atau CMD jadi kalian bisa mengetahui berapa IP dari sumber internetnya sehingga kalian bisa menyatakan atau menyesuaikan dari IP yang ada di internet kalian kalau di tempat saya disini sumber internetnya yaitu menggunakan IP kelas C dengan segmen 192.168.43 sedangkan hostnya ini bisa bebas kita memilih ya teman-teman asalkan tidak menggunakan IP yang sama seperti 28 ini karena nanti terjadi bentrok ya jadi kita bebas memilih untuk hostnya bisa memilih selanjutnya ini peruntukan di ether1 lalu kita enter saja selanjutnya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih